Timnas Indonesia U23 akan jumpa Palestina dalam melanjutkan Laga Grup A Sepak Bola ASEAN Games 2018. Laga kedua tim ini akan dimainkan di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi pada Rabu 15 Agustus 2018. Menghadapi Palestina, Lili Pali dan kolega kemungkinan akan menerapkan strategi yang berbeda. Seperti yang disampaikan oleh penyerang Beto Goncalves, Palestina merupakan tim yang kuat bermain di tengah sehingga Indonesia tidak bisa terus-terusan bermain melalui sisi pinggir lapangan. Apalagi dalam laga pertemuan terakhir kedua tim, Palestina mengungguli Indonesia U23 dengan skor 21 pada tahun 2013. Pelatih Luis Mia pun berpesan agar tetap fokus dan jangan lengah dalam menghadapi Palestina. Sebab laga ini dipastikan akan ketat karena kedua tim berniat meraih kemenangan demi memperlebar peluang lolos dari fase grup. Palestina kini sementara berada di puncak klasemen grup A dengan koleksi 4 poin dari hasil 1 menang dan 1 imbang. Sementara Indonesia kini berada di bawah Palestina. Timnas Garuda hanya unggul selesih gol dari Hong Kong yang menempati urutan ketiga. Timnas Garuda 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 Timnas Garuda